Halo guys, kembali lagi nih bersama kami Zona IT Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pada masa seperti ini, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah aja ya Di kesempatan kali ini, kami akan mereview laptop dari Lenovo lagi guys Yaitu Lenovo V14514AST Nah guys, laptop ini merupakan laptop kelas entry level yang berkualitas dengan harga yang tergolong murah Yaitu di bawah 5 jutaan aja Laptop ini cocok banget buat kalian gunakan untuk belajar daring seperti sekarang ini nih Laptop ini juga sangat mendukung untuk mengelola bisnis atau pekerjaan kalian guys Seperti membuat laporan pada Microsoft Excel Membuat presentasi pada PowerPoint Dan juga bisa kalian gunakan untuk mengelola jualan online kalian Sebelum kami lanjut reviewnya, buat kalian yang belum subscribe channel kami Yuk dukung kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah Dan juga nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info seputar laptop di channel kami Yawes lah gak usah kelamaan, kita gas aja reviewnya Sekui Terima kasih telah menonton! Laptop Lenovo V14514 AST ini memiliki desain yang cukup simple seperti kebanyakan laptop umum lainnya Yaitu memiliki bodi berbahan plastik polikarbonat yang membuat laptop ini sangat ringan Ya menurut kami juga gak ringan-ringan amat sih Untuk desain back covernya sendiri Hanya terdapat emboss logo Lenovo pada bagian ujung kiri sisi atasnya Laptop ini memiliki bezel yang cukup tebal yaitu sekitar 12mm Dengan layar yang berukuran 14 inch yang dapat dibuka hingga 180 derajat Ini menurut kami keren abis Jadi kalian gak perlu khawatir saat menggunakannya jika kalian keadaan buru-buru Karena selain layarnya dapat dibuka hingga 180 derajat Engsel layar 14 inch milik Lenovo V14514 AST ini cukup ringan Karena bisa dibuka walaupun hanya dengan satu jari aja guys Untuk bagian dalamnya sendiri juga tidak banyak yang akan kami jelaskan guys Di bagian layarnya masih menggunakan bezel yang tebal di bagian atas dan bawahnya Kemudian terdapat tulisan Lenovo di bawah layar sebelah kiri Lalu untuk keyboardnya sendiri menurut kami cukup nyaman digunakan walaupun belum backlight Feel yang dalam juga dapat kami rasakan saat menggunakan keyboard pada laptop ini untuk mengetik script Terutama jarak antara key per keynya yang cukup lapang Membuat kami jarang sekali mengalami typo kalau untuk masalah desain keyboardnya sendiri Jadi nothing special Gak ada yang special guys biasa aja Tapi nyaman banget kalau dipakai Lalu terdapat 2 stiker di pojok kiri bawah keyboard Yaitu stiker barcode dan stiker AMD A9 Untuk bagian touchpadnya sendiri juga cukup nyaman menurut kami Tombol klik kanan dan kiri yang menjadi satu dengan touchpadnya Membuat tampilan pada laptop ini cukup simple guys Laptop ini memiliki dimensi yang lumayan kecil guys Tentu sangat memudahkan kalian untuk membawa laptop ini kemanapun Laptop ini memiliki panjang 33,4 cm Lebarnya 24,8 cm Dengan ketebalan 2,24 cm Dan untuk beratnya sendiri hanya sekitar 1,5 kg aja Ya belum bisa kami kategorikan sebagai laptop ringan juga Karena banyak banget laptop yang memiliki berat di bawah 1,5 kg Tapi juga tidak berat juga sih menurut kami Terutama bagian chargernya yang sangat kami sukai Baik desain, diameter, dan beratnya Buat kalian yang memiliki kegiatan ekstra di luar rumah Kalian gak perlu khawatir lagi laptop ini akan mengganggu mobilitas kalian Karena laptop ini berdimensi kecil tentu tidak akan mengganggu ya guys Audio pada laptop ini sudah menggunakan stereo speaker Dolby Atmos 2x 1,5 Watt Yang membuat audio pada laptop ini lumayan kencang guys Mungkin karena faktor peletakan speaker pada bagian bawah sisi depan laptop ini Jadi buat kalian yang hobi dengerin musik atau kalian biasa nonton film India, box office, drama Korea Atau bahkan filmnya Mbak Sugiono dengan suara yang kencang Laptop ini sangat pas banget dibuat kalian Laptop Lenovo V14514 AST ini dibekali dengan prosesor AMD A99425 dual core Dengan kecepatan 3,1 GHz dengan turbo corenya 3,7 GHz Lalu RAM laptop ini sudah menggunakan 4 GB Dan memiliki kapasitas penyimpanan hard disk drive sebesar 1 TB Untuk grafik kartunya sendiri laptop ini sudah menggunakan Radeon Graphic R5 Juga baterenya 2 cell 30 Watt yang tahan hingga 5 jam Membuat laptop ini lebih unggul daripada versi sebelumnya yaitu Lenovo V14 Kemudian untuk displaynya sendiri laptop ini sudah menggunakan layar sebesar 14 inch LCD dengan LED backlight Resolusinya 1366 x 768 pixel anti glare Kalau untuk masalah performa laptop ini bukan termasuk kalangan laptop gaming ya guys Jika kalian gunakan untuk desain atau editing, Lenovo V14514 AST ini sudah mumpuni Kami akan mencoba performa render untuk laptop ini dengan menggunakan software Cinebench R15 Dengan 2 motode yaitu off charging dan on charging Dalam keadaan on charging di running ke 1 kami mendapatkan poin tertinggi sebesar 123 Cinebench Dan angka terendahnya sebesar 101 Cinebench kami dapatkan di running ke 2 dan ke 3 Kemudian dengan metode off charging angka tertinggi yang kami dapat sebesar 121 Cinebench di running ke 1 dan ke 2 Kemudian dengan metode off charging angka terendah yang kami dapatkan sebesar 117 Cinebench di running ke 3 Selanjutnya kami menggunakan software Cinebench R20 dengan 2 metode juga Yaitu off charging dan on charging Dalam keadaan on charging angka tertinggi yang kami dapatkan sebesar 294 Cinebench pada running ke 4 Lalu angka terendahnya yaitu sebesar 291 Cinebench kami dapatkan di running ke 1 Kemudian dalam keadaan off charging angka tertinggi yang didapatkan oleh laptop ini yaitu sebesar 297 Cinebench pada running ke 3 Dan angka terendahnya mendapatkan 293 Cinebench pada running ke 4 Lalu kami akan mengukur kecepatan read and write pada laptop ini dengan menggunakan software CrystalDixmart Untuk angka terendahnya kami mendapatkan angka sebesar 133,3 MB per second Dan untuk readnya sendiri kami mendapatkan angka sebesar 126 MB per second Kami tidak menyarankan sama sekali laptop ini digunakan untuk kegiatan gaming Kami menyarankan laptop ini lebih baik digunakan untuk kegiatan editing foto atau video yang ringan-ringan aja guys Opsi upgrade laptop Lenovo V14514AST ini hanya memiliki 1 slot RAM aja guys Yang dapat diupgrade lebih tepatnya diganti sih dengan maksimal upgradenya 8 GB Dan hanya memiliki 1 slot hard disk drive aja yang tidak dapat diupgrade Namun kalian masih bisa menambahkan hard disk drive lagi dengan cara melepas DVD room Dan kalian bisa menambahkan caddy berukuran 9,5 mm untuk dudukan hard disk drive atau SSD SATA Karena segala sesuatu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan tak terkecuali laptop Lenovo V14514AST ini Dengan berbagai kelebihannya di atas laptop ini juga memiliki kekurangan Yaitu tidak adanya slot RAM tambahan, bezel layar yang masih tebal, juga laptop ini belum menggunakan SSD Selebihnya laptop ini sangat kami rekomendasikan buat kalian para pelajar dan juga para wira usahawan Dengan harga 4 hingga 5 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan laptop berprosesor AMD 9 Dengan harga yang murah namun kualitas dari laptop ini yang tidak murahan ya guys Oke guys, itu tadi adalah review laptop Lenovo V14514AST dari zona IT Gimana guys, jika kalian berminat dengan laptop ini, kalian bisa banget nih hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi Atau jika kalian pengen sharing atau tanya-tanya seputar laptop ini Kalian bisa juga coret-coret di kolom komentar Jangan lupa ya guys, buat selalu dukung channel kami dengan cara share, like, comment, and subscribe Oke guys, sampai jumpa di video kami selanjutnya ya Keep healthy, stay at home, and see you in our next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!